Tanya sama penerima PIP, itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin prosesjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, anda jangan senyum. Anda membuat perseksi, tidak berpikir. Masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak, jangan ditambah Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan. Supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan.